Sekarang mau kirim STNK asli ke Jakarta pakai pos Indonesia, karena STNK kita mati, kita harus bayar pajak, sementara kita sekarang posisi masih di Sumba, di Wengapu, sementara bayar pajaknya harus di Jakarta. Kita mau kirim STNK ke Jakarta dan sekalian kirim paket buat Om Yasma di Cipinang, Melayu. Ya, ini kita baru aja dari kantor pos, kita baru kirim STNK asli ke Surling Senja, karena pajaknya sudah mau mati. Mati nanti bulan depan nih, bulan November tanggal 12. Jadi kita kirim dari sekarang, dan asli harus STNK asli sama KTP asli. Sekarang kita cuma pegang fotocopy, fotocopy STNK, ini tadi baru di fotocopy, fotocopy KTP, KTP Kak Beda. Jadi semua bandar, barang-barang itu harus atas nama Kak Beda, nggak boleh atas nama Bang Den. Mobil, rumah, deposito, asuransi, semuanya atas nama Kak Beda. Oke, jadi dia aman, tenang, tenteram, damai hidupnya. Kalau Bang Den kalau ada apa-apa, cuma butuh satu ransel pakaian, udah akan hidup di mana saja. Kasian kalau Kak Beda, ya. Oke, Kak Beda? Oke? Jempol. Kita sekarang berada di Yuaengapu, di bengkelnya Ongkosing, Surling Senja. Ada masalah lagi, asapnya sudah banyak, tenaganya sudah berkurang. Sepertinya perawat inap, dan perawatannya lumayan besar. Bikin bongkar mesin lagi supaya perjalanan kita lebih fix. Di Bukan Baru sudah bongkar mesin, di Banyuwangi bongkar mesin, sekarang bongkar mesin lagi. Karena kita memang tidak tahu permasalahannya di mana, tapi itulah kondisinya sekarang. Ya, beginilah perjalanan, dan kita harus selalu siap. Masuk di sini, ya. Tapi di sini, ya. Ini terkulernya penuh. Marah, ya. Sudah dikeluarin? Bukan. Ngerti, ya, kalau orang perjalanan jauh ini. Kondisinya memang, tadi kita sudah cek, turbonya bermasalah, dan beradul. Ya, begitulah perjalanan kita, kita melaporkan dari Yuaengapu, Sumba Timur. Nusa Tenggara Timur. Nasibnya, Serling Senja harus dirawat inap lagi, kita harus tinggal di sini. Dan, sebelum kita melanjutkan ke Sulawesi, Ongko Sing akan bikin fix betul-betul, untuk dia siap di bawah perjalanan jauh. Terima kasih, Ongko Sing. Oh, ini turbonya. Sudah olinya, sudah kemana-mana. Serling Senja lagi-lagi masuk ke salon perawatan kecantikan dan kemolek. Sementara aku potong rambutnya dari 2 tahun lalu, masuk ke salon. Ini rumah sakit ya, biar aja diajak, jangan aku ya. Hah? Ini ICU ya? Ini ICU ya? Ya udahlah, biar Serling Senja aja ke ICU aku tidak perlu ya. Kita tidak perlu ya, semoga kita sehat-sehat karena kita harus cari uangnya. Ya, ini kita pari wajah masukin pengiriman baju ke Nabire. Ongkos ngirimnya Rp128.000. Harus jika jualan ya? Ya, harus jika jualan. Untuk mencari uang, biaya, bongkar mesin mobil lagi di Goi Ngapu ya. Karena ini sudah yang ketiga kali kita bongkar mesin. Waduh! Tapi tetap semangat, Retrip Indonesia. Yes! Yah, ini orang bengkel, barusan telpon kita. Dibilang katanya, Serling Senja sudah dibongkar mesinnya. Dan kita disuruh datang ke sana untuk melihat. Sekarang kita mau pergi, cek dulu ke sana. Naik motor, sendirian naik. Tak beda, nggak ikut lagi tidur. Mudah-mudahan aja. Nggak ada banyak yang rusak. Aw, terpatnya. Dek-dekan gua. Di mana kondisinya? Rengnya. Rengnya kalah. Ya, kalau linernya masih cukup lumayan. Masih masuk layak lah. Ini yang aku takut tadi kok linern sama piston. Piston masih bisa. Liner masih lumayan. Masih layak lah. Turbo, turbo, turbo. Turbo. Turbo? Turbo, turbo nya. Tadi ke sini. Dibuat cucian. Dibuat ambil. Turun, ke bawah. Eh! ini kondisi turbo kocak oli keluar kocak oli keluar yaudah nanti angkosin akan perbaiki bisa kok bisa berpantar 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 ngantar lagi girang lagi musimnya senyum gitu senyum mah masuk youtube ini youtube buat trip indonesia nanti tonton ya jangan lupa subscribe Banyak juga yang bilang Bang Den ini kurusan sekarang Mungkin orang bilang di perjalanan menderita sekali Ya mungkin orang menyangkanya di perjalanan menderita sekali ya Atau di intimidasi dan ditindas oleh istrinya yang tambah gemuk ya Jadi Bang Den ini memang lagi program keto Ketofastosis itu sudah dijalankan dari bulan Januari dan sekarang memang sudah los 13 kg Pengen naikin lagi sih tapi walaupun kurus rasanya sih badan sehat dan enteng ya Namun dari estetika mungkin karena orang yang biasa lihat dulunya Bang Den ini badannya bagus Sudah gitu agak berisi Sekarang tiba-tiba los 13 kg pasti terasa Tapi tidak ada masalah karena ini program keto fastosis Karena kurus ini juga ada yang Bang Den kok kurus banget ya Gue transfer duit ya gue lagi ada rezeki nih ya Itu yoga makasih ya yoga Arizona Tiba-tiba dia minta nomor kening kirin Gak apa-apa Dalam perjalanan kita ini banyak sekali sih ya Kita mengalami hal-hal seperti itu ya Kalau kita mau semputin satu persatu banyak banget Ada om Koko Ada om Bagus Ada om Freddy Yang kadang mereka beli Beli t-shirt Tau-tau uangnya dilebihin Bahkan lebihnya banyak gitu daripada beli t-shirtnya Malu juga ya mau terimanya ya Apa kita tangan di bawah terus gitu kan Tapi juga kita butuh Jadi ini memang ada sebuah dilema Kita juga tidak mau dikasihani Tapi aku berpikir ini bukan dikasihani lah ya Kita berpikir bahwa teman-teman ini Support dan respect mereka terhadap perjalanan kita gitu Jadi kita juga menerimanya dengan senang hati Dan kita tidak pernah meminta Tapi orang-orang yang telah banyak dan mengikuti perjalanan kita itu Dan mengerti konsep perjalanan kita itu Mereka tuh semacam terpanggil untuk membantu dan mensupport keberlangsungan perjalanan road trip Indonesia ini Baik yang menyediakan tempat tinggal, makanan, memberikan informasi, ngajak kita jalan-jalan Bermacam-macam bentuknya Ada yang bikinin desain, ada yang membelikan spare part, ada yang membelikan solar Banyak sekali dan kami ucapkan itu terima kasih Atas supportnya terhadap perjalanan road trip Indonesia Halo, selamat pagi road tripper Sekarang kita masih di UAE Ngapu Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kemarin itu yang ada di komentar Youtube Bagaimana caranya road trip Indonesia itu bisa bertahan selama 4 tahun di perjalanan Duitnya dari mana, kerjanya apa, anak-anaknya bagaimana Dan lain sebagainya Ini pertanyaan-pertanyaan normal yang memang di dunia zaman sekarang itu Kalau ada hal-hal yang seperti kami traveling jalan-jalan Yang pertama muncul itu pasti masalah duit Pasti masalah uang Itu normal banget Kami berpikir sebaliknya Kalau pertama kali kita munculkan adalah uang atau duit Perjalanan seperti ini mungkin tidak akan terjadi Kecuali kalau kita memang sudah menjadi miliarder Duit kita memang sudah banyak sekali Karena bayangkan saja Biaya hidup hari-hari Biaya hidup Biaya solar Biaya perawatan mobil Dan segala macamnya Kita kalikan selama 4 tahun Sedangkan kita hidup di satu kota saja Untuk biaya 4 tahun itu sudah banyak sekali Apalagi kalau kita hidup di perjalanan Bayangkan Jadi konsepnya bukan seperti itu Konsepnya adalah bagaimana kita ingin Memwujudkan perjalanan ini dulu Nanti masalah keuangan Masalah duitnya Itu yang harus kita pikirkan di jalan Ini yang kita sebut dengan survival Sebuah petualangan adalah petualangan itu sendiri Dimana segala sesuatunya harus kita bertualang Termasuk juga dalam kita menghasilkan uang di perjalanan Terdengar gila Terdengar ekstrim Ya kalau tidak gila Kalau tidak ekstrim Ya bukan petualangan namanya Ini semua hanya masalah konsep perjalanan Kita memilih konsep perjalanan seperti apa Mau motor Mau mobil Mau sepeda Mau backpacker Semuanya sama saja Tergantung konsep pilihan kita masing-masing Ya kan Mau pakai mobil Mobil yang seperti apa Mau mobil kecil Mobil besar Mobil yang super lengkap juga Tidak ada masalah Aku juga pernah mengenal seorang petualang dunia Yang sudah 7 tahun bertualang Dan dia konsepnya memilih Memang untuk tidak menginap di hotel Mau masak dengan kayu Hanya di tenda-tenda Pakai motor bebek Dan mereka keliling-keliling Dimana mengantuk Itu tidur Dan itu sangat Apa ya Sangat menantang sekali Sangat challenge sekali Sangat Kayak gembel sih Kadang-kadang kita melihatnya Tapi itu pilihan konsepnya Dan dia ini bukan orang miskin Dia bukan orang gak punya duit Ini adalah seorang dokter spesialis Yang prakteknya di Amerika Sudah lama banget aku tuh berpikir Tentang keliling Indonesia ini Dari mulai bujangan Mulai sekolah Dari waktu kuliah tuh Sudah berpikir tentang petualangan Bagaimana keliling Indonesia Tapi tanpa uang Itu challenge-nya Aku tuh dulu ngebayangin Bagaimana kita berjalan Di setiap kota Mungkin cari uangnya dengan ngamen Atau membantu bekerja di rumah makan Apapun lah Itu gak akan terbayang Tapi kalau kita udah jalan Pasti ada aja solusi-solusi Yang situasinya pasti akan berbeda-beda Di tiap kota Sekarang kita melakukan perjalanan Dengan mobil Kenapa? Karena sekarang Bang Den udah gak sendiri lagi Ada Kak Beda Aku udah punya istri Dan banyak juga sih orang berpikir ya Kalau lihat di komen-komen Bahwa kita ini satu hobi gitu Bahwa Kak Beda juga petualang Kak Beda juga tukang jalan Enggak Kak Beda sama sekali bukan tukang jalan Kak Beda orang rumahan Anak mal Biasanya pake high heel Itu udah kita bahas Di beberapa video kita sebelumnya Nah Cuman karena kita saling berkompromi Bang Den keliling Indonesianya dengan mobil Dan diusahakan senyaman mungkin Karena Kak Beda Dia butuh kenyamanan Untung mau ikut Dan juga tidak kalah pentingnya Adalah bagaimana kita Harus meyakinkan diri kita Bahwa kita orang baik Bahwa tujuan kita baik Niat kita baik Jadi energi positif ini Dia akan saling tarik menarik Juga kita harus rajin Kalau misalnya kita menebeng Di tempat orang Ditampung di tempat orang Itu jangan sungkan-sungkan Untuk membantu tuan rumah kita Cuci piring Ya nyapu Ya ngepel Itu yang kami lakukan Membandan itu bisa sikat Kamar mandi dan lain sebagainya Segitunya Oh iya Itu yang harus kita lakukan Ketika kita berada di tempat orang lain Jangan kita menjadi tamu Kita sudah mendapatkan kebaikan hati Kita bermalas-malasan di tempat orang Itu tidak akan bisa membuat kamu bertahan Selama 4 tahun dalam perjalanan Ya ketika kamu sudah dalam perjalanan Ketika kamu tidak punya apa-apa Ketika kamu di sebuah tempat Yang kamu tidak kenal siapa-siapa Kita akan mengeluarkan potensi terbaik Yang ada dalam diri kita Untuk bertahan hidup Karena hari demi hari Yang kita pikirkan Mau makan apa Cari duit di mana Mau nginep di mana Itu selalu ada dalam pikiran kita Setiap kita melakukan perjalanan Memang sih belakangan-belakangan Sudah ada banyak tawaran-tawaran Karena kita sudah banyak yang mengikuti kita Bisa di media sosial Di Youtube maupun di Facebook Mengundang kami untuk mampir Sehingga atau menginap Atau tinggal di rumah mereka Di kota mereka Pertanyaan bagaimana kita bertahan hidup Ya salah satunya Kami membuat merchandise Kami membuat kaos road trip Indonesia Yang kami jual sepanjang perjalanan Nah ini yang membuat kita Masih bisa bertahan sampai saat ini Yang penting kita ada ide kreatif Kalaupun kalian punya ide-ide kreatif Apapun itu yang bisa kalian lakukan Itu semua bisa menjadi sumber Pendanaan kita Untuk melakukan petualangan Atau keliling Indonesia Hanya dibutuhkan keberanian Dan sedikit kreatifitas Itu Oke buat tempat-tempat Buat kamu yang ingin Men-support perjalanan road trip Indonesia Kita menyiapkan merchandise Ada t-shirt Ada cutting sticker Ada topi masih kosong sekarang Ada syangkir Yang linknya Tinggal klik di bawah Dan jangan lupa Subscribe channel Youtube kami Channel Youtube road trip Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa